Sebelumnya dikabarkan seorang remaja berinisial NF di sawah besar Jakarta Pusat menewaskan tetangganya yang masih berusia 5 tahun. Kini NF diasuh di Balai Anak Handayani Jakarta dan sedang melakukan pemulihan sikis. NF kini sangat menyesali perbuatannya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Anak Handayani Jakarta, Neneng Heriani. Ia menyebut NF kini sudah bisa menyesali perbuatannya. Sebelumnya NF sempat mengatakan tak menyesali perbuatannya dan justru merasa puas. Hal tersebut disampaikan pada Jumat 17 Juli 2020. Neneng mengatakan di tempat itu, NF juga dilatih untuk bersosialisasi dan bertanggung jawab. Mulai dari mencuci piring sendiri dan mencuci baju sendiri. Dikutip dari tribunjakarta.com, Sabtu 18 Juli 2020, Neneng menyebut NF sangat patuh dan tidak pernah membantah. Kini NF ingin dekat dengan ayahnya dan sudah bisa menangis. Sebelumnya, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebut NF mengaku puas setelah menewaskan tetangganya. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di kantor Polres Metro Jakarta Pusat pada Sabtu 7 Mei 2020 lalu. Sekarang, Neneng menegaskan NF telah kembali menjadi manusia seutuhnya. Diketahui selain menjadi pelaku, NF juga menjadi korban lantaran dihamili oleh sang paman. Kini kondisinya sudah berubah dan lebih baik secara sikis. Sementara itu soal kandungannya, kini sudah berusia 5 bulan. Pihak balai anak Handayani siap melayani kelahiran bayinya tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!